Wait what? Carreboard Vivo 23 ada trailernya? Wah ini unik sih. Well hello there everyone, selamat datang kembali lagi di Chalede bersama saya Sobostar dan ya ini dia kita akan langsung bahas buat official Carreboard Deep Dive trailer atau trailer Carreboard yang baru saja rilis, ya barusan atau 2 jam yang lalu. Mungkin ya ini bakal langsung kita bahas saja untuk trailernya dan mungkin agak gue percepat aja ya, karena ada mungkin yang perlu kita bahas juga disini. Let's go! Ini cukup exciting juga. everything new and exciting in career mode for FIFA 23. With us to get into the finer details is Sheldon and our FIFA 23 producers. Uh, cutscene baru. Thanks Derek. So today we're talking about everything new with career mode in FIFA 23 and here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey guys. Hey Sheldon. Hey Sheldon, happy to be here. Excited to have you joining us because there's so many new things to cover from playable highlights to authentic. Menarik sih, kayak cutscene baru. Terus ini juga stadion barunya Osasuna kah? Sepertinya ya, keliatannya. Oke. Bagus-bagus. Start yang bagus. Menu, we'll get to that in just a second. But first Alex, let's chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player. And it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a short attempt on your own that contributes towards developing your personality in a certain direction. Oh, oke. Jadi, ya, bener. Ada fitur baru yang mungkin ini emang lebihnya fokus ke player career sih. Ini gue yakin banget. Jadi, ya, kita disini terbagi ada 3 personality untuk pemain player career mode kita yang kita bikin gitu kan. Tentunya juga ada kayak masih ada skill tree dan lain-lain. Player growth disini masih ada fiturnya buat, ya, naikin overall pemain kita. Dan disini, Maverick, Virtuoso, dan Heartbeat ini adalah player personality kita. Yang kita ingat, ini adalah fitur dari mode The Journey. Viva 17 sampai Viva 19. Ada tuh mode The Journey. Dan itu tuh personality-nya kalau nggak usah kebagi 3 ya. Ada Ice Cold, kalau nggak usah yang gambar S. Terus, yang setelah lagi ada Hot Headed. Gue lupa pokoknya namanya. Yaitu yang gambar Api dan setelah lagi Balance. Yang gambar, ya, Balance dari kedua itu. Kedua personality tersebut. Dan ini di-revamp atau diubah ulang. Dan lebih dikembangin lagi. Jadi, ada Maverick, Virtuoso, dan Heartbeat. Buat ini, player personality kita. Dan tadi yang gue cerna disini. Jadi tuh kalau misalnya, Ini tuh personality bisa lebih dominan ke, apa ya, kemana gitu. Buat pemain kita. Jadi contohnya kita lebih condong ke Maverick, ke Heartbeat, atau Virtuoso gitu. Dan yang tadi gue coba lihat juga disini. Nah, ini nih. Jadi, personality pemain bisa nge-boost overall pemain player career board kita. Jadi, gue kayaknya ini nggak berlaku buat ini ya. Player career board asli. Cuma kayak player career board yang harus kita bikin gitu, sebelum career board-nya mulai. Dan ya, jadi dari personality ini bisa nambah overall ke pemain kita. Dari Maverick, Heartbeat, dan Virtuoso ini. Ini menarik. Karena ya kita tahu kan biasanya di FIFA 22, Player career board kita tuh mentok di overall 92 atau 93 gitu. Dan kalau bisa ada personality ini, Berarti ini bisa nge-boost overall pemain kita ke 96, 97 mungkin. Karena ini ada kan nambah volley, vision, reaction. Dan ini bisa bikin pemain kita lebih OP di awal. Hmm, ya, oke. Jadi, ini nggak terlalu pikir jangka panjang sih. Jujur, kalau misalnya player personality. Jadi, kita bisa nggak tergantung sama kita di dalam lapangan. Tapi di luar lapangan juga. Kayak bisa kita di sini nge-investasi sponsor. Ya, kayak bisa investasi ke phone app, microfinance, investment. Buat, apa tuh, sport equipment. Atau clothing brand. Wow, oke. Tapi yang gue di sini bingung. Nah, itu. Itu yang gue bingung. Jadi, ya, kita bisa nge-investasi ya seluruh duit kita atau apa gitu. Bisa kita kasih mau ke sponsor-sponsor tertentu. Ya, menarik. Terus yang tadi di sini ada decision making juga. Kita mau, apa? Mau milih, apa gitu? Pilihan apa gitu buat pemain kita. Dan dari pilihan tersebut bisa nge-boost poin personality kita. Jadi, kayak bisa di sini, commit to improving. Read a book by a club legend. What? Sama yang kiri, low match performance. Jadi, oke. Jadi, ada aksi tertentu yang bisa mungkin naikin personality kita buat sebagai pemain. Dan di sini yang gue bingung, deflect the criticism. Ya, mungkin karena kita kalah dari game gitu kan. Pasti dihujat sama fans klub kita. Dan yang gue bingung kenapa gak ada bukti fans tersebut tuh nge-hujat gue gitu. Dan, ya, pasti kan kita tahu di fitur dulu, the journey ada social media kan. Nah, di social media itu kalau bisa kita kalah pertanian, pasti kita tuh dihujat gitu. Sama mungkin siapa tuh fans tersebut gitu. Dan harusnya itu diliatin gitu. Ya, gue pengen sih kayak gitu sih. Jadi, ada fitur social media. Tapi di sini gak ada. Jadi, kita gak kelihatan aksi yang kita lakuin tuh kayak gimana gitu. Nah, itu. Itu kekurangan ya. Kekurangan di cutscene-nya aja sih. Dan ini nih, ini yang jadi problem menurut gue. Gue tadi denger, kita bisa beli furniture buat pemain-main kita. Tentunya kayak clothing. Kayak bisanya, ya di sini, kita bisa beli baju. Bisa beli handmade shirts and silk ties. Dan bisa beli sepeda gitu. Dan katanya tadi bisa beli sports car juga. Dan barang-barang lain ya. Yang mungkin yang jadi aneh. Ya, ini ngaruh ke poin personality pemain kita. Cuman, kalau kita udah beli ini. Ya kali. Emang ditampilin gitu. Maksudnya kayak agak-agak berguna juga. Kalau bisa gak ditampilin. Ya, kalau di F1 Live, kita tahu tuh. Furniture bisa kita beli gitu. Kayak karpet, meja, sofa gitu kan. Atau mungkin, ya lukisan gitu. Bisa kita lihat gitu. Apalagi ya kayak supercar-nya aja. Yang bisa kita dapetin ini ditampilin gitu. Di main menu F1 22 kita pas masuk. Di main menu. Kayak ya supercar McLaren dan lain-lain. Tapi, seriously. Kita udah beli barang-barang tertentu. Tapi gak ditampilin. Cuman kayak wat nge-boost hal-hal tertentu doang. Ini kayak, gue inget. Jadi kayak yang mobile game yang dulu gue mainin apa? New Star Soccer. Yang ya sempet gue mainin beberapa bulan lalu. Nah, itu tuh cuman kayak wat nge-boost moral atau poin doang gitu. Itu, ya. Lu nyontek dari game HP gitu kan. Fiturnya ini lucu, sumpah. Ya, kalau mau sih. Kayak F1 Live yang gue inginin. Kalau bisa kalian pengen ngerasain lifestyle kalian sebagai pemain bola gitu. Cuman, aduh ya. EA namanya juga. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed a new feature called playable highlights which allows you to only play the highlights of the match. The situations which would have an outcome that influences the result there. Jadi gue liat, ini backnya kenapa pada diem semua pas di player ngegocek dah. Ini lucu dah. Ya, ini playable highlights. Tadi gue denger. Jadi tuh, ini tuh kayak visual sim yang kita udah dapet. Jadi kalau kita masuk si match yang main karambol itulah. Kalian tau sendiri lah ya. Nah itu tuh, bisa kita langsung disuruh jump in di key moment tertentu. Di highlights tertentu. Pas kita lagi nyerang mungkin atau pas lagi defense. Mau di player karir atau manager karir. yang udah berlaku. Dan, maksudnya gue agak bingung aja. Iya, maksudnya itu dari visual sim. Cuman kayak di highlight tertentu doang gitu. Sesuai tergantung timing gitu. Ya, di visual sim asli juga kita bisa jump in atau jump out lagi kan. Terus ngapain ngasih kayak ginian gitu. Oh, defendingnya nyerang. Gameplay defendingnya kayak gitu. Yono, bolehkah kita melalui menu baru tahun ini? Oh, wow! Menu baru guys! Ya, UI-nya baru ya gue liat. Tapi inbox-nya masih sama aja deh. UI-nya baru ya. Cuman diturunin ke bawah doang gitu. Biar lebih keliatan, wah ini fitur baru gitu. Yang ini pertama kali ada di Vivo 2.3. Tapi ini cuman menu tuh diturunin doang gitu. Iya, terus inbox juga tadi gak berubah gitu. Tuh, kayak gini. Streamline all of that. Implement a new interface that allows you to... Nih, terus juga nih. Buat manager karirnya gak ada menu yang baru gitu. Paling cuman kayak youth stuff. Udah ada dari game. Transfer hub. Udah ada dari game. Search player. Udah ada. Ini menu cuman diturunin doang. Oke. Ya, UI baru. UI baru katanya. Ya, maksudnya lebih fresh atau apa. Cuman kayak gak ada perubahan gitu menurut gue. Dari user experience menurut gue kayak aneh juga sih. Kalo misalnya gue atletik. Ini kan di bawah nih. Ada training center. Ini shortcut buat masuk ke training center buat shardless pemain kah? Yang buat nge-training pemain kita. Atau di sentral udah ada gitu. Nah, ini gue curigain. Ya kali cuman harus bisa diakses dari sini. Gak ngali UIUX nih. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So, can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. Cutscene baru yang... Ini cutscene baru gymnasium yang cukup menarik. Jadi kayak inget NBA. NBA My Player atau apa? Kayak gitu. Wah, udah benc-benc belum di-update dong. Dari FIFA 15 kah? Oh my God. EA? Good job. Wait, wait, wait. Kalau misalnya dynamic moment. Tadi yang gue lihat di sini. Ini apakah ada post-page interview atau... Apa namanya? Press conference pas kita gabung klub gitu kan? Tadi pas kita yang mana nih? Enjoyin Dortmund ya? Nah ini nih. Kita kan baru gabung kan? Terus tanda tangan, foto sama fans gitu kan? Emang ada? Ada press conference dan post-page interview? Gue harap sih ada sih. Please. Karena ya itu fitur yang menarik. Ada di mode The Journey FIFA 17-19. Yang bisa... Apa ya? Ngubah personaliti pemain kita gitu. ...conference that you're creating for yourself. Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way signing new players? So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans. So we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature. Evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. And we'll also give you hints as to how you can improve your negotiation moving forward. Maybe get a better price for your players or maybe even get a better deal for players that you want to sell on further in your career mode playthrough as a manager. And not... Ini katanya kita negosiasi bisa dapet nilai dong. Bisa dapet A sampai F gitu. Dan disini ya transfer negosiasi sama Erling Han dapet B gitu. Yang gue pikir disini kayak gak make sense sih. Nah main kayak gini dia, kalau negosiasi main yaudah. Negosiasi aja. Lu bayar pake duit transfer lu. Lu bayar pake wage yang dia inginin. Udah. Ya tawarnya pake transfer... Harga transfer market yang muncul gitu. Ya kita tau lah. Pasti negosiasi main sebelumnya gak bego lah kita gitu. Aneh emang. Managers getting smarter here. Can you tell us how the AI is becoming more strategic in-game? So our new CPU AI system analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this means is that you will see your opponent make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in-game. If I'm really dominating a match and I score one, two goals, you may see your opposition make some more offensive-minded substitutions to try to claw back into the game and we're excited to see this play out in these... Wow. Ini next level scripting gak? Yang dia bahas disini? Make some more offensive-minded substitutions. Yang gue notice... Oops. Yang gue notice... Menit 86, dia nyatak satu sama gitu. Ngegagalin kemenangan Liverpool disini. Gue... Gue ini... Ini mikirnya udah langsung... Oke, ini kena scripting sih kita. Jadi jelas katanya ini take apa... Scripting take it to the next level gitu. Buat AI taktik disini. Ya, kita kebobolan di menit 86 langsung sampai kedudukan sama lawan. Ya, langsung dibawa ke extra time. Pas itu lanjut, mereka ngegulin lagi, kita gak lolos. Good job. Scripting jadi lebih next level. Jadi lebih... Susah guys. Kita mungkin buat menangin piala. Dan FIFA 23. This feature has been a really long time coming. FIFA 23... Oke, ini... Manager... Asli ya. Jadi bisa pake Thomas Tuchel? 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 Whatever. Gue gak bisa ngepronounce Jerman ya. Managers... You can actually pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game. And you can put them at the helm of their current club. Take them on to a different club. Oh, menarik. Jadi ya, manager asli itu bisa kita... Ya, coba latih ke klub lain. Di kereta klub. Dan juga selain bus saya, kita mau pake Steven Gerrard, tapi di luar Aston Villa bisa. Itu yang gue ingin ya. Dari dulu. Gak usah pake cheat engine. Cheat engine-an gitu. Nanti, nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Stop, stop, stop. Nah, ini. Oke, jadi gue baru liat. Kereta klub ada fitur baru, guys. Kita bisa kustomize jersey ketiga dan jersey keeper. Yeay, excited ya. Excited banget. Gila, ini harusnya fitur udah ada di Viva 22 sih. Kenapa baru ada di sekarang. Itu adalah senario yang kamu ingin play out atau even put them at the helm of a club that you create and manage on your own as well. Jadi, you can choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. There it is, we covered it all with new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Alex, Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. Well done. No, no way. Oke, karir edit dev ini. Kayaknya mending langsung gue coba scan aja ya. Karena durasi video juga. Jadi ini ya, gue tadi ngecek di tab fitur website EA, gak ada pitch notes buat bahas karir bot. Cuma ada hyper motion dan lain-lain. Tapi kalau bisa kalian lanjut ke Viva 23 News atau mungkin pitch notes ini, nanti gue bakal kasih link di description video ini. Sekalian sama ya tweet, tweet, akun Twitter yang mungkin kemarin bahas buat prediksi Viva 23 career bot. Ya bisa dibilang bener sih. Ada benernya, ada beberapa kesalahan. Tentunya kayak personality ya. Personality itu tuh wajib ada di player karir dan ternyata akhirnya dihadirin. Cuma lebih di revamp, lebih diluasin. Ya makanya, menurut gue ini kayak lebih banget fokus ke fitur player karir di Viva 23 ini. Buat manager karir kayaknya, ya, kayaknya di skip sama EA. Ya, shame. Oke, ini dia. Tadi udah kita bahas juga. Jadi, ya, playable highlights tuh jadi kayak visual sim yang, nah ini. Kita coba play dulu videonya. Ini, ini sebenernya dari tadi sih. Dari trailer tadi. Sama aja sih. Ya, jadi kayak di key moment tertentu. Ini kayak visual sim, cuman kayak di timing tertentu yang lebih tepat gitu. Dikasih tau gitu. Kita mau jaminin disini nggak gitu. Ya, playable highlights work. Disini, katanya bisa dibilang, preventive UI from doing the same defensive highlight. Jadi, jadi pas defense tuh mereka biar nggak kocar-kacir sana-sini gitu mungkin. Atau cuman nge-stay di posisi part the bus yang sama. Jadi bisa, ya, lebih luas lagi gitu. Mereka mainnya lebih lebar. Nah, jadi kalau buat player karir disini, jadi kita bisa kontrol bisa pake team sama player kan. Kalau buat player karir, dan ya, pas visual sim tuh itu juga bisa bekerja. Semoga aja nggak ngebug sih. Karena ini yang gue pengen expect. Jadi, semoga aja karir buat Viva 23. Jangan ngebug. Kalau buat urusan karir work kayak gini. Jadi, ya, kita bisa pilih mau pake kontrol pemain kita atau mungkin team. Dan kemudian kita visual sim di highlights. Ya, nggak jauh beda. Main menu experience. Ya, UI baru. Bagus ya. Dipindahin ke bawah doang. User experience, menurut gue masih kurang sih. Ya, inilah main menu EA. Dynamic Moments yang tadi. Ini tadi gue udah coba baca-baca juga. Atau mungkin gue liat. Ini sama aja kayak pas tadi kita liat di trailer. Jadi, cutscene baru. Ya, ada cutscene baru. Lebih cinematic atau apa. Terus ada random event tertentu. Gitu kan. Ya, menarik-menarik. Cutscene baru, cinematic baru. Cuman yang kayak tadi menurut gue. Lu beli barang, tapi barangnya nggak ditampilin. Itu kayak percuma gitu. Cuman buat ngebug personality pemain. Mending F1 live, menurut gue. Ya, F1 live hasil lebih baik, menurut gue. Prison tournament format. Ya, ini jadi prison competition to more athletic format. 8 team main, 3 pertandingan. Ini bukan yang harus udah ada gitu dunia asli. Ya, kita tahu. Price money. Biar bisa dapetin duit tambahan di transfer budget. Terus, timing of the tournament. Ya, This way you can put your player hard-earn sharpness to better use of a season opener. Ini nggak, ini. Ini kenapa yang masuk ke sini sih? Kita udah tahu gitu. Nggak ada perubahan di situ. Dan ini, save file change. Yeay, kita bisa ke save game jadi 17 save fun sekarang. Luar biasa, EA. Padahal di PC bisa 60 save fun gitu. Kita tinggal ubah aja di My Document. Kalian duplikat cardboard kalian atau turnamen atau save file lainnya. Kalian duplikat. Terus, kalian timpa pas kalian bikin cardboard baru. Jadi 60 save fun kalian. Dan mereka baru kepikiran, oh iya, kita harus bikin save fun cardboard yang banyak juga gitu ya. Dan, cuma nambah 17. Masih terlalu dikit menurut gue. Tapi, kalau bisa kalian main di PS, di console, kayaknya, ya, berguna sih. Karena kalau, ya, PC kan kita bisa eksperimen sheet engine dan lain-lain. Makanya, gue aja sekarang FIFA 22, save fun gue ada 45. Total. Total. Dan itu juga gue belum kepakai semua. Cuman kewat, jaga-jaga. Ya, manager career, play as real manager. Ya, jadi kita bisa pake manager baru kayak Thomas Tuhel, Steven Gerrard, Carlo Ancelotti tadi. Dan itu, sekit gue, 3 manager, atau masih banyak lah, punya manager yang punya real face. Nah, ini nih, 30 manager punya starhead dan 350 atau 320 lainnya nggak punya. Oke, then, terlalu dikit perut gue, player yang punya real face tuh, dan sisanya nggak autentik. Kayak Jose Mourinho gitu, enggak. Padahal Jose Mourinho dulu autentik, punya real face. Ya, mungkin efektifnya juga, gak lisensi. Apalagi, selective manager of your choice, you can customize their outfit. Tadi gue lihat, mana nih? Yang outfit-outfit-an. Nah, ini. Outfitnya gak ada yang berubah loh. Asli, gak ada yang baru, gak ada yang apa, gak berubah. Jadi, harus pake mode lagi nih mah, kalau mau kalian pake, apa, kaos-kaos yang ada di Volta atau apa. Gue gak tau, berarti kok bisanya, ya ini agak logika juga sih. Jadi, kalau bisa kita pake Steven Gerrard gitu ya, kita bisa kelatih, balik lagi ke Rangers, yang ngisi di Aston Villa siapa gitu ya. Itu pertajaannya. Transfer analysis, ya yang tadi, jadi, nah, disini ada videonya. Jadi, Reim Sterling, kita sign. Overall 88, grade verse 11. Terus, siapa? Bentar. Agak, gue liat aneh tadi. Jadi, Rahim Sterling, kita ngesain. Terus, jadi bisa dimainin posisi nih. Ya, gue udah tau lah. Gue beli pemain itu tuh, buat dimainin posisi tersebut. Kenapa harus dikasih tau lagi gitu. Ya, pasti kita-kita, ya udah main kredit bot, gak bego gitu ya. Dan pasti, ya kita beli pemain, sesuai kebutuhan kita gitu. Ya kali. Harus sampai ditandain nih, lihat deh. Kita bisa taruh Sterling di posisi ini. Tapi yang mungkin menurut gue unik, ada dikasih tau potensialnya berapa. Bacuai disitu 82, Mason Mount 87. Dikasih tau potensialnya. Oke, Dan. Ada fitur uniknya. Transfer analysis ini. Terus, ya for transfer, this ratings. Jadi, ya transfer analysis, tadi katanya nambah aspek buat nilai negosiasi yang kita lakuin sama manajer dan juga agen pas kita lagi negosiasi harganya, negosiasi, apa namanya, gajinya gitu. Cuman menurut gue kayak gak make sense aja. Kita udah ngerti lah cara negosiasi pemain kayak gimana. Gue udah bikin tutorial juga di Viva 22. Jadi, ngapain? Bikin. Seperti ini, fitur yang mungkin gak terlalu berguna, menurut kita. Create your club improvements. Ya, kita disini ada fitur baru. Jadi, bisa nambah jersi third kit sama go-keeping kit. Yang harusnya ada dari Viva 22. Fitur baru. Bagus. Dan, oh, ini menarik, ini menarik. We added additional level of customization on create your club squad builder by adding option to edit details of your player before you start your career. Oke, ini yang pasti kalian inginin. Jadi, kalau bisa kita, nah, itu bisa diganti nama. bisa diganti nama. Oh, wey. Akhir bisa ganti nama. Nah, ini gue gampang nih, kalau bisa kita bikin members career board gitu ya. Coming soon, members career board Viva 22 nanti kita lanjut. Tapi, ya, members career board nanti buat di Viva 23, yang nanti akan kita mainin, ini berguna sekali. Kita bisa ngubah-ngubah nama pemain create a club career board kita sebelum kita mulai. Mau ubah nationality-nya, jadi gak ribet gue. Jadi, gak ribet pake cheat engine-an gitu. Bagus. Ini yang gue suka. Budget breakdown apa nih? Information breakdown budgetnya jadi bertambah, kayak profit, pendapatan, dan juga pengeluaran, gimana? Dan juga green personal terms with players. Oke, weekly wage, dan lain-lain ya. Gue liat karir perubahan. Player career, player personality. Ya, tadi kita udah bahas juga maverick, virtuoso, heartbeat, terus evolution and benefit-nya. Dapet skill boost tentunya, dari beberapa atribut tertentu. Lagi kita bahas di trailer. Nah ini, ada lebih condong kemananya gitu. Off-pitch activities. Nah ini, decision. Tadi kita mau milih, apa, mau pilih, apa gitu, ada pilihan kalau bisa kita bisa naikin personality point tertentu. Tapi disini gak dikasih lihat cutscene-nya kayak, terjadi kayak gimana gitu. Gak ada fitur social media yang kayak di journey juga kalau bisa kita bisa ngeliat, misalnya teammates kita lagi injuri lah, atau apalah, terus kita kena hujat lah, kita dapet pujian dari legend-legend tertentu kayak Rio Ferdinand atau Gary Neville gitu kan. Enggak, gak dilihatin disini. Terus, ya investment, tadi kita bisa dapetin sponsor, stock market, apalah, atau sponsor mobile application. Dan terus disini, nah shopping, kita bisa beli-beli items atau peralatan tertentu buat nge-boost, XP training boost, terus point personality, dan juga bisa nambah kayak, ya nge-hire personal trainer aja, bisa nambahin atribut pemain kita. Dan apa lagi nih, kalian bisa beli electric car. Wow, kita bisa beli electric car, beli Tesla, tapi gak ditampilin. Buat apa? Terus kita bisa beli ya jam Rolex mahal gitu, atau Omega, tapi gak ditampilin. Terus buat apa? Cuman imajinasi doang gitu. Aduh nih, imagination run wild. Menurut gue ya, menurut gue, buat player career, bagus sih. Gue nilai oke lah. Oke, bagus, bagus. Ada improvement, nambah fitur personality player, nambah cutscene yang bagus tadi, kayak NBA My Player, atau My NBA, gue lupa nama, nama itunya, nama modenya di NBA, udah lama banget gue gak main NBA. Jadi nambah cutscene cinematic yang lebih terasa hidup, terasa alive, background suasana juga, gue kerasa, dan juga, ya, fitur investment sponsor, dan juga, ya, shopping. Kita udah beli bareng, tapi gak bisa dipamerin, percuma jadi. Mending F1 live, gue juga bilang. Terus juga, dia ada tambahan, buat create the club, bisa ganti, ganti nama pemain, nationality pemain, sebelum kita mulai, create the club, karyobot kita. Ditunggu aja members, karyobot ya guys, buat FIFA 23, pasti bakal ada. Ini fitur paling gak guna, transfer analis, kita agak bego gitu, buat negosisi pemain. Ya, mungkin kalau buat yang beginner, berguna sih, tapi ya, ya kali gitu, kita sebego itu, gak tau, nawar harga pemain berapa gitu kan. Kita kan liat dari harga market value-nya, pasin sama transfer budget yang kita dapetin. Kita kayak mulai karyobot, gak dikasih setting yang kayak di F1 22 ya. Bisa matiin sharpness pemain lah, atau development pelain, bisa kita reduce, atau kita increase gitu kan, buat development-nya gimana, biar lebih cepat, atau mungkin lebih berkurang, biar gak OP-OP banget pemain kita. Ternyata gak, gak ada opsi tersebut. Gak di-reveal disini gitu. Jadi, ya, ini dengan fitur seadanya sih, major karyobot paling, menderita sih liat ini, paling nasib sih. Dan apalagi, ini bisa dibilang, ini FIFA terakhir kan, ya game EA Sports, game sepak bolanya, dengan atas nama FIFA, terakhir, FIFA 23 ini. Cuman, yang mereka berikan ke komunitas karyobot, kan karyobot player banyak lah gitu, content creator karyobot juga banyak gitu, yang main FIFA karyobot. Gak cuman gue, gak cuman Bang Calvin, CJM, tapi di luar Indonesia juga banyak gitu kan. Cuman ya, pasti mereka juga kecewa gitu, sebab fitur yang di, apa ya, diberikan ke kita gitu. Ya, itulah. Jadi, kita gak tau, ke depannya gimana, buat karyobot, nasibnya gimana di channel ini. Tapi ya, mungkin segitu dulu aja ya, buat pembahasannya, nanti bakal ada video, pembahasan karyobot yang akan kita mulai di FIFA 23, dan teknis seperti apa, nanti bakal gue bahas, di video berbeda, tapi nanti juga bakal ada yang gue live stream, juga buat, ya, chilling, ngobrol-ngobrol sama kalian, buat ngebahas inilah, ngebahas, karyobot 23 dan lain-lain, atau series karbot lainnya, ditunggu aja, buat live stream tersebut. Tapi, well, gue mending akhirin dulu aja, buat video ini kayak udah kelamaan durasinya, takut gak cukup waktu ngedit dan rendernya. See the next video, take care, and goodbye. Bye. sub indo by broth3rmax